Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara kembali di Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 8 Agustus 2023 kita akan memulai segala kegiatan kita pelayanan kita di hari ini tapi mari kita sebelumnya melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelum itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami nyatanya Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami dalam kami tijur sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam tadi Tuhan Bapak dalam surga hari ini kami kembali akan mulai melaksanakan tugas kegiatan kami aktifitas kami pelayanan kami yang Tuhan sudah kerunakan kepada kami masing-masing tapi sebelum itu ya Tuhan kami akan berandasinya dengan membaca mendengarkan dan merendungkan firmanmu berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semuanya selalu dosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Utara Saudara Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat Orang farisi dan seduki meminta tanda Kemudian datanglah orang-orang farisi dan seduki hendak mencoba Yesus Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka Tetapi jawab Yesus Pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda saman tidak Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menutup suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda namun Yunus Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi Demikian firman Tuhan Amin Judul perlindungan kita hari ini Tanda Tanda Seringkali orang meramal sesuatu dengan adanya tanda Tetapi tidak selamanya tanda itu tepat Kadang benar tak jarang pula meleset Tanda sering juga dijadikan bukti untuk menyatakan sesuatu benar atau tidak Pada prinsipnya orang farisi dan orang seduki berbeda dalam hal pemahaman Orang-orang seduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh Orang farisi mengakui kedua-duanya Namun dalam bacaan ini mereka kompak dan sama-sama tidak menerima Yesus Karena itu mereka sepakat meminta tanda untuk membuktikan kebenaran ajarannya Akan tetapi Yesus tahu pikiran dan sikap mereka Karena sesungguhnya sudah banyak mujizat yang dilakukan Yesus di depan orang banyak Jadi walaupun kepada mereka diperlihatkan tanda seperti apapun Hati mereka akan tetap tertutup menerima Yesus Sebab kelakuan mereka sering dibongkar Yesus Banyak orang percaya pada ramalan-ramalan tetapi tidak percaya kepada firman Tuhan Mereka tidak dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ciptaannya ini Padahal Tuhan sesungguhnya hadir memperlihatkan kemuliaannya melalui setiap ciptaan Banyak hal di sekitar kita yang sesungguhnya dapat kita saksikan sebagai sebuah mujizat Tanda bahwa Tuhan sungguh ada Bahkan kehidupan kita itu merupakan mujizat Keterbatasan manusia melihat itu sebagai sebuah mujizat Karena kurangnya perenungan terhadap apa yang Tuhan perbuat Hanya dianggap sebagai hal yang lumrah saja Karena itu dibutuhkan sikap terbuka untuk merenungkan setiap tindakan Tuhan dalam hidup kita Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah penonton yang tepat Yang dapat menolong untuk menghihati kehadiran Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus engkau sudah menembus dosa kami Terima kasih Rohul Kudus engkau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah Tertunggal Firmanmu engkau kembali sudah berikan kepada kami di pagi hari ini Firmanmu hari ini Tuhan Mengajar kami agar kami peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kami Tidak selalu minta tanda seperti orang parusi dan orang seduki Karena kami yakin Tuhan selalu menyertai hidup kami Bapak di dalam surga Kami membawa pergemulan hidup kami di hari ini Kami membawa kami semua yang bekerja Kami semua yang hajar dunia ini sebagai orang tua dari anak-anak kami Tuhan Berkati kami semua agar kami boleh bekerja Kami boleh merawat anak-anak merawat keluarga kami seturut dengan gandak Tuhan Kami berdoa untuk orang tua kami dalam melanjut usia Tuhan Dalam kelemahan tubuh mereka engkau teguhkan iman percaya mereka Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah Yang kau berkati mereka semua dalam menempuh pendidikan Tuhan Anak-anak kami dalam masa muda Dalam mencari pekerjaan engkau tunjukkan yang terbaik Yang mencari pasangan hidup engkau tunjukkan yang terbaik bagi mereka juga Semua ya Tuhan Bapak di dalam surga Kami menyerahkan pemerintah kami Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok Engkau berkati Agar boleh memimpin pemerintah kami seturut dengan gandak Tuhan Berdoa Yang sakit Tuhan engkau boleh sembuhkan Yang berduka Yang berduka dan engkau boleh hiburkan Berdoa untuk apa pendidikan sekeluarga Majelis kerja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG Tuhan Berkati mereka semua agar budak menjalankan roda pelayanan seturut dengan gandak Tuhan Ampuni semua seluruh kami Tuhan Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!